Intro Tensi panas mewarni pertandingan leg kedua babak 8 besar antara Atletico Madrid melawan Manchester City. Ya dalam laga yang berkesudahan dengan agregat 1-0 untuk The Citizen itu banyak sekali tindakan kasar dan menjurus brutal dilakukan oleh para pemain Atletico kepada pemain City. Bahkan kerusuhan berlanjut hingga lorong stadion sampai membuat polisi turun tangan. Hal yang kemudian membuat dunia mengecam keras tindakan dari para punggawa Atletico. Dan untuk itu inilah reaksi dunia melihat tindakan brutal para pemain Atletico Madrid saat melawan Manchester City. Ribut-ribut antara pemain menghiasi laga Atletico Madrid versus Manchester City di leg kedua perempat final Liga Champion dini hari tadi. Pada awalnya laga berjalan adem ayam saja. Namun tensi perlahan mulai meningkat khususnya di babak kedua seiring Atletico Madrid yang gencar untuk mencari gol karena mereka tertinggal agregat 1-0. Maka mulailah itu permainan-permainan keras menjurus kasar ditampilkan oleh anak asuh Diego Sinyone. Nah dengan tensi yang semakin meninggi seiring menipisnya waktu, membuat para pemain loss Roji Blancos diambang frustasi. Hingga puncaknya terjadilah keributan antara pemain terjadi di akhir waktu normal. Diawali dengan Foden yang sedang mengejar bola mendapat tackle dari Filipe. Foden lalu berguling-guling guna menghabiskan waktu. Di momen tersebutlah Stefan Safi yang sudah emosi menghampiri Foden untuk memintanya segera bangkit dengan cara menyeret pemain asal Inggris tersebut. Dan momen kerusuhan pun tidak dapat terhindarkan. Nah di tengah-tengah kerusuhan, Safi yang coba ditenangkan oleh salah satu pemain City yaitu Jack Prillis justru menjambak pemain timnas Inggris tersebut. Bahkan setelah peluit panjang dibunyikan, kerusuhan pun berlanjut sampai ke lorong stadion hingga membuat pihak kepolisian turun tangan. Hmm, mantap! Nah melihat kerusuhan yang terjadi plus kelakuan kasar para pemain atletikos sepanjang laga membuat salah satu pembawa acara Talk Sport yang menyiarkan pertandingan tersebut yaitu Adrian Durham sampai menyebut bila ini adalah pertandingan UFC. Kami pikir kami sedang meliput pertandingan sepak bola, tetapi ternyata UFC, ujarnya. Senada dengan Adrian, Tony Cascarino juga menambahkan bila apa yang ditampilkan oleh para pemain atletikos, khususnya Stefan Safiq bukanlah sepak bola. Ini bukan permainan sepak bola, reaksi Safiq luar biasa. Saya tidak bisa melihat bagaimana dia hanya akan mendapatkan kartu kuning. Tidak ada simpati sama sekali dengan Filipe. Dia bisa dengan mudah mendapatkan dua kartu kuning di babak pertama. Dia berada di wasit ini sepanjang pertandingan dan dia masih mengawasinya sekarang. Safiq benar-benar mencoba untuk mengangkat Foden dari lantai. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya saksikan di sana. Nah, selain dua pembawa acara tadi, reaksi dunia pun juga bercucuran di jaket sosial Twitter yang mengecam tindakan para pemain atletikos dan juga Sinyone selaku pelatih yang dianggap provokatif. Ya, atas kejadian tersebut tentu saja membuat citra buruk atletikos, khususnya di Sinyone, sebagai tim dan pelatih yang banyak drama dan kerap bermain kasar semakin melakar. Dan apabila tidak segera merubah gaya bermainnya, maka siap-siap saja, bila atletikos akan menjadi tim yang paling banyak dibenci di Eropa karena permainan kasar dan drama-drama yang berbau provokatif. Ya, ceritlah tadi pembahasan tentang reaksi dunia melihat tindakan brutal para pemain atletikos ke Madrid saat melawan Manchester City. Terima kasih telah menonton!